Sementara itu, Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga aktif memperkenalkan kearifan lokal budaya Indonesia ke para delegasi pendamping pemimpin negara JUTNT dan lembaga internasional. Hal ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan KTT JUTNT di Bali. Dengan mengenakan pakaian Nusantara yang dipadukan dengan kain tenun Bali, Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyambut satu persatu para pendamping pemimpin negara JUTNT. Mulai dari pendamping Presiden Spanyol Madam Maria Begona Gomez Vendendez, pendamping Presiden Turki Madam Emine Erdogan, hingga pendamping Presiden China Madam Pengliwan. Pada pendamping tidak hanya diperkenalkan mengenai produk kerajinan, Ibu Iriana juga memperkenalkan bahan yang digunakan merupakan produk ramah lingkungan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu merasakan kearifan lokal dari Indonesia. Saya menyebutnya kehidupan berkelanjutan. Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya, yang memiliki keunikan tersendiri, syarat dengan filosofi dan nilai-nilai kehidupan. Musik tradisional yang menyambut Bapak dan Ibu adalah salah satu keseminan khas Bali. Alat yang bernama kamelan namanya rindu. Alat yang dimainkan terbuat dari bambu yang ramah lingkungan. Alunan harmoni suara rindu dapat membawa kita seolah menyatu dengan alam dan menghasilkan harmoni. Harmoni ini adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merukum dan toleran di tengah perbedaan. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Iryana juga menyatakan harapannya agar para pendamping bisa memperpanjang waktu kunjungan di Indonesia karena Indonesia mempunyai beragam berdaya. Dari Jakarta, Tim Liputan, AIDES Channel. Terima kasih. Terima kasih.